OVIVA Indar Parawansa mengungkap alasan tetap memilih Emil Dardak sebagai cawagupnya di Bilkada Jatim 2024. Ia mengungkap salah satu alasannya karena sudah merasa nyaman berpasangan dengan Emil setelah lima tahun bersama di pemerintahan. Selain itu menurutnya Emil sudah berpengalaman sebagai wakil gubernur. Sehingga Emil dibutuhkan untuk melakukan percepatan pembangunan di Jawa Tibur pada lima tahun ke depan. OVIVA pun merasa kinerjanya dengan Emil nantinya pasti akan lebih baik lagi karena sudah menemukan pola kerja yang sesuai. Hal itu diungkapkan OVIVA di kediamannya pada selasa 12 Maret 2024. Partai-partai yang sudah memberikan rekomendasi kepada saya pertama adalah PAN, kedua adalah Gerindra, ketiga adalah Golkar. Kemudian Demokrat sudah menyebut nama Bajawagupnya. Jadi saya merasa sangat nyaman dengan Mas Emil bahwa ada proses yang kita lakukan lima tahun ini tentu banyak hal yang masih membutuhkan penguatan dan mungkin percepatan-percepatan. Kalau awal itu kan ya kita sama-sama masih mencoba mencari format mana yang terbaik. Tapi kalau sudah ketemu pada area gitu ya, menurut saya bisa percepatan demi percepatan bisa kita lakukan. OVIVA mengungkap nama Emil Dardag diusulkan oleh Partai Demokrat sebagai penampingnya pada pilkada November 2024 mendatang. Meski begitu, OVIVA tak menutup kemungkinan ada partai pengusungnya yang mengusulkan nama Gawagup lain. OVIVA pun memastikan dirinya akan terus memperkuat komunikasi yang baik dengan partai pengusung. Ia mengaku akan memberi ruang bagi tiap partai untuk menyampaikan gagasan dan pendapat. Hal itu dilakukan demi membangun Jawa Timur yang lebih baik. Sebagai informasi, sudah ada empat partai yang mendeklarasikan mendukung OVIVA pada pilkada jatim 2024. Yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. OVIVA Emil telah menuntaskan periode pertama memimpin Jawa Timur pada 13 Februari 2024. Mereka sebelumnya adalah pasangan terpilih pada pilkada jatim 2019. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.